Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Balikpapan, Kalimantan Timur di awal Februari 2017 ini melakukan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah. Pedagang kaki lima yang berjualan aneka buah di sejumlah kawasan di kota ini jadi sasaran penertiban alias razia. Razia dilakukan karena para pedagang kaki lima atau PKL tak mengindahkan peringatan petugas akan larangan berjualan di sekitar kawasan tersebut. PKL buah durian, PKL buah rambutan, hingga PKL lainnya yang menjajakan dagangannya di fasilitas umum seperti trotoar dan badan jalan tak luput dari kegiatan penertiban ini. Dari kegiatan ini sebanyak 20 lebih PKL liar yang berjualan aneka buah dan lainnya terjaring razia yang digelar Satpol PP dibantu aparat TNI Polri. Bahkan petugas terpaksa melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang milik para PKL, diantaranya terpal hingga lapak dagangan milik warga yang tidak mengindahkan peraturan yang sudah ditentukan. Kasih operasional Satpol PP Balikpapan, Siswanto mengatakan, sasaran penertiban yang dilakukan tim gabungan Satpol PP ini adalah PKL buah yang berjualan di atas fasilitas umum. Lokasi yang kerap menjadi tempat berjualan para PKL diantaranya Lapangan Merdeka, Karanganyar, Pasar Buton, hingga Kawasan Sepinggan dan MT Haryono Balikpapan. Mereka yang terjaring selanjutnya akan diikutkan dalam sidang tindak pidana ringan atau tipiring pada 16 Februari 2017 mendatang. Terkait kegiatan PKL ini memang menjadi perhatian serius karena mengganggu ketertiban dan ketentraman, kebanyakan menjual dagangannya di atas fasilitas umum. Ini adalah tentang estetika kota saja. Ya, tapi namanya PKL tetap saja di tindak tumbuh-tindak tumbuh ini. Ya, mungkin tahu ke depannya bagaimana konsep untuk membuat jera, kita lihat ke depan. Perkiraan total berapa ini? 20 ada tadi, 20. Mungkin kita akan ikutkan ke sidang piring tanggal 16.